Halo, selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi dengan Solo Post Talk Show. Kali ini dengan saya, Sri Sumi Handayani. Hari ini kita akan ngobrol banyak. Obrolan yang sedikit serius, tapi juga santai nanti bersama dengan dua orang tamu yang sudah hadir di studio. Nanti akan saya perkenalkan satu per satu. Nanti akan ada obrolan yang mungkin relate dengan persoalan yang sedang ditanyakan oleh banyak masyarakat hari ini. Soal apa, nanti simak terus di acara Solo Post Talk Show hari ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, hari ini kita akan ngobrol soal jaminan kesehatan nasional. Nah, ada salah satu narasumber yang sudah hadir di studio Solo Post hari ini, yaitu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biolali, Ibu Maya Susanti. Kemudian satu narasumber lagi yang ada di sebelah saya, ya ini manajer HRD Badan Usaha PT Ecosmart Garment Indonesia, Bapak Imam Tahrir. Ya, selamat siang, Mbak. Oke, kita mulai dulu dengan Ibu Maya. Ibu, boleh nggak dijelaskan bentuk sinergi apa antara BPJS Kesehatan dengan Badan Usaha, Bu, yang sudah terjalin selama ini? Jadi, BPJS Kesehatan itu hadir sebagai Badan Penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang nomor 24. Jadi, kita ditunjuk oleh pemerintah bahwa seluruh warga negara Indonesia itu nanti harus memiliki perlindungan JKN. Salah satunya adalah saat ini kita hadirkan, yaitu dari segmen Badan Usaha Swasta, yang mana rawuh Pak Imam dari HRD Ecosmart di Boyolali. Di wilayah kami ini, Pak, apa namanya, Ecosmart ini termasuk Badan Usaha dengan jumlah pegawai yang banyak, lumayan banyak, lebih dari 5 ribu, hampir 6 ribu ya Pak. Dan di sini sinerginya bahwa, tidak lupa juga, Jangan terima kasih, karena Ecosmart ini dari awal sudah patuh ya, segera memikirkan pegawainya, yang mana dari sejumlah pegawai itu belum termasuk anggota keluarganya. Kalau family size 3 aja kurang lebih 15 ribuan lebih lah ya. Jadi, Pak Imam sudah memikirkan dari awal bahwa salah satu fasilitas kesehatannya, atau jaminan kesehatannya sudah harus dipikirkan, supaya pekerja ini dapat pekerja lebih produktif lagi. Sehingga, tepatlah Pak Imam, jadi tidak lagi HRD ngurusin, kalau ada pegawainya yang sakit, tapi langsung diserahkan kepada kami sebagai Badan Penyelenggara. Dan ini rasanya juga implementasi yang bagus, salah satu contoh implementasi yang bagus dari Badan Usaha Swasta, karena begitu keluar undang-undang, begitu keluar perpres, Ecosmart ini langsung tanggap, segera mendaftarkan itu. Nah Ibu, menyinggung soal Badan Usaha yang patuh, apakah kemudian yang dimaksud dengan patuh ini yang memang tertib dalam hal kembayaran, atau ada kriteria yang lainnya? Tentu salah satunya itu, karena masing-masing punya hak dan kewajiban. Jadi mungkin secara haknya sudah diterima, yaitu manakala pegawai ada yang sakit, atau mungkin pemberi kerjanya sakit, sudah pasti ada perlindungan kesehatan di situ. Tetapi kepatuhan dalam hal ini, yang dalam utamanya ini pembayaran iuran itu pasti, karena tidak mungkin kita bisa menyelenggarakan kalau salah satu hak kami tidak dipenuhi oleh mitra kami. Selain membayar iuran patuh, Ecosmart ini salah satu perusahaan yang luar biasa patuhnya. Jadi ada ketentuan, ketentuan ini diatur oleh pemerintah. Jadi membayar iurannya itu tidak lebih dari tanggal 10. Tentu kepatuhan yang lain bahwa Ecosmart ini sudah patuh dalam hal mendaftarkan karyawannya sudah pasti. Itu patuh yang tidak kalah penting juga. Kemudian yang selain itu juga setiap bulan, pasti yang namanya turnover ada ya Pak ya, nah itu mutasi yang dilaporkan ke kami, perusahaan apa namanya, pegawai baru, kemudian pegawai yang keluar, itu patuh dilakukan. Jadi ya satu dua mungkin ada yang tersebut itu wajar lah gitu. Tetapi dalam hal kita ada batas waktu, yaitu cut off itu selalu tidak dilewati waktu cut off itu. Sehingga ya alhamdulillah sih semua bisa terkondisikan dengan baik ya Pak Imam ya. Ada reward nggak Bu untuk perusahaan-perusahaan yang semacam Ecosmart ini yang memang dia patuh dan tertip sejak awal? Reward tentu saja yang pertama kami selalu mendoakan selalu pegawainya sehat. Yang kedua, tentu setiap kali kami dalam hal perusahaan membutuhkan, manakala di audit oleh, kan ada pengawas juga ya Pak ya, biarpun badan usaha swasta, itu ada suatu bentuk keterangan bahwa perusahaan sudah patuh untuk salah satu jaminan itu sudah dipenuhi begitu. Selain itu juga sekarang kami ada program ya, khusus untuk peserta CKN, dalam hal ini juga termasuk perusahaan Ecosmart, rewardnya bahwa untuk pegawai perempuan, itu disediakan fasilitas bisa IVA atau PAPSMIR untuk pemeriksaan dini kanker rahir rahim. Nah itu nanti bisa Pak, Bapak untuk menghubungi kami, dan itu insya Allah sudah terinfokan, hanya masalahnya memang kita paruan itu suka takut gitu ya, untuk dilakukan pemeriksaan itu, tapi reward-reward seperti itu kita sampaikan. Nah kita sudah ngobrol dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boya Dali, Ibu Maya, nah kemudian teman-teman pasti penasaran dengan perusahaan yang begitu dipuji oleh Ibu Maya yang memang patuh kemudian tertib untuk membayar BPJS Kesehatan. Nah Pak Imam, tadi Ibu Maya menyebutkan ada 5 ribuan, sekitar 5.600an karyawan di PT Ecosmart yang sudah didaftarkan BPJS Kesehatan. Pertimbangan, kenapa mau mendaftarkan segitu banyak karyawan untuk ikut BPJS Kesehatan? Kenapa ya di PT Ecosmart Garden Indonesia dengan jumlah karyawan 5.620 kami daftarkan di JKN, satu manfaatnya sangat luar biasa ya, yang pertama adalah satu komplek regulasinya ada, jadi nanti mengikuti peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, terus yang kedua karyawan sangat merasa nyaman, karena pada saat mereka sakit otomatis mereka sudah ada yang menjamin, itu sudah sangat luar biasa ya, terus yang kedua karyawan yang sakit juga tidak mikir biaya lagi, itu sudah sangat luar biasa. Yang terakhir adalah bahwa rasa nyaman tadi, karyawan bekerja dengan penuh semangat, produktivitasnya juga otomatis akan bertambah, begitu mereka sehat, otomatis semangat untuk menunjang produk dan efesiensi semakin baik. Itu seperti itu. Nah yang jadi penasaran berikutnya adalah, Ecosmart ini perusahaan yang bergerak di bidang apa? PT Ecosmart Garmen Indonesia sepertinya kan anak cabang PT Pembrades DBK dan Grup. Historikalnya adalah, kenapa PT Ecosmart Garmen Indonesia lahir? Karena waktu itu ada misi-misi Bupati Boyolali pro-investasi. Jadi akhirnya ekspansi lah Pembrades, muncul anak cabang yang Pembrades PT Ecosmart Garmen Indonesia, yang didirikan di Desa Babagan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Prasional tepatnya tanggal 2 Maret 2015, waktu itu karyawan kami sedikit, sekitar 200-an. Terus berkembang, 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 sampai menjadi 5.725. Itu adalah MPP-nya ya. Tapi aktual yang saat ini sudah ada di data BBCS Kesehatan adalah 5.620. Nah, dari 5.620 ini kan karyawan Pak, kemudian untuk keluarganya sudah mulai didaftarkan atau? Kalau kurga semuanya begitu masuk, anggota langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan? Betul. Berarti sudah beres. Karena kesempatannya bagus banget ya, dengan premi 5%, itu kurang lebih sekitar berapa ya, kalau UMK itu berapa sekarang Pak Boyolali? 2.10.000. 2.10.000. Berarti 100.000 lah. Kalau ada 100.000. Itu untuk 5 jiwa. Pegawainya yang bersangkutan, istri dan atau suami, kemudian anak 3. Berarti kan 1 orangnya hanya tidak lebih dari 20.000 sebetulnya. Itu coveragenya sudah seperti tadi Pak Iman sampaikan. Tapi ya sekali lagi, tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang dah tersakit kan? Manakal ada satu keluarga yang sakit, sudah tercover oleh orang-orang yang sehat. Ngomong-ngomong soal jaminan kesehatan, pernahkah ada kasus di perusahaan atau ada satu karyawan yang kemudian sakit, kemudian tenang gitu, tidak kemudian khawatir karena sudah tercover oleh BPJS Kesehatan? Pernah Pak? Tidak pernah. Alhamdulillah dengan adanya JKN ya, BPJS Kesehatan sangat sekali membantu ya. Sangat membantu. Bahkan bukan karyawannya tadi, termasuk keluarganya. Yang sakit cepat maaf ya, untuk fase ke-1, fase ke-2 pun semuanya juga kooperatif ya, tidak mempersulit, tidak membedakan itu. Oh itu BPJS Kesehatan itu? Enggak. Nah Pak Iman, di masa pandemi kemarin Pak, perusahaan kan banyak sekali yang harus survive luar biasa. Tapi di sisi lain, Eco Smart Government Indonesia ini, mendaftarkan seluruh karyawannya, bahkan kemudian keluarga karyawan untuk ikut BPJS Kesehatan. Ini, kiatnya seperti apa? Ya, sebenarnya kiat kami itu satu ya, membangun hubungan baik antara pengusaha dengan karyawan atau pekerja ya. Karena apapun ceritanya pandemi itu kan kemarin betul-betul dampaknya luar biasa. Tapi bagi perusahaan kami selalu komitmen terhadap karyawannya. Karena bagaimanapun kita, karyawan adalah mitra. Sebagai mitra dari perusahaan bahan termasuk aset daripada perusahaan yang harus kita lindungin ya. Makanya salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Yang kedua, kami perusahaan besar tentunya, ya kami mempunyai ada budgeting ya. Jadi, setiap tahun kita ada, namanya raker untuk membahas mengenai biaya-biaya. Bahkan biaya seperti ini kita sudah alokasikan. Jadi, tidak ada mengalami kesulitan jika tanggal 10 deadline-nya dan akhirnya, ya kami komitmen. Karena salah satunya itu tadi, kalau nanti tidak dibayar, kalau ada karyawan sakit bagaimana? Kan seperti itu, Pak? ya kan? Itu seperti itu, Pak. Pak Imam, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ada enggak masukan, Pak, untuk pelayanan BPJS Kesehatan atau mungkin untuk dari sisi administrasinya, dari sisi kemudian pelayanan di VASKES-nya, atau seperti semacam itu? Kalau untuk pelayanannya, kalau saya kasih masukan, emang sebenarnya semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Karena apalagi sekarang adalah sistem mobil itu ya, Bu? Mobil JKN. JKN, ya kan? Itu kadang-kadang karyawan semuanya sudah, oh ya, saya kalau tinggal di Boyolali, kenapa saya harus ke PMI? Maaf ya, kenapa saya harus ke MCC? Itu pasti dia mereka ambil yang terakhir dengan cara itu tadi. Dia akan aplikasi sendiri, nanti mereka akan ada kemudahan ya, diberikan kemudahan untuk memindah VASKES satunya. Oh, VASKES. Oh, VASKES. Iya. Ijin, mungkin saya bisa menambahkan satu. Kemudian yang lain mungkin. Jadi kalau dulu, kita belum memfasilitasi kalau ada HRD dari suatu perusahaan untuk mengurusi turn over, mungkin ada perusahaan yang tinggi, ya kan? Nah, itu harus datang ke kantor. Jadi kalau sekarang kita sudah punya aplikasi, aplikasi yang bisa diakses di kantor, gitu. Jadi ada aplikasi elektronik pendaftaran badan usaha. Di situ memuat, kalau misalkan ada yang keluar, nanti bagian HRD bisa mengurangi sendiri di kantor. Jadi tidak perlu datang ke kantor. Nah, tentu syarat-syarat administratif seperti pernyataan dari badan usaha bahwa pegawai ABCD ini sudah tidak bekerja, nanti ada email, gitu-gitulah. Tapi ada penambahan yang baru, tidak perlu ke kantor, cukup menambahkan melalui aplikasi edabu itu. Jadi yang Pak Imam tadi sampaikan, mobile JKN itu kita punya satu aplikasi mobile JKN, itu hampir semua pengurusan itu ada dalam satu genggaman. Jadi misalkan pegawai EcoSmart sedang mobile ke Jakarta, tiba-tiba sakit. Mana saja rumah sakitnya di Jakarta Selatan, misalkan, yang kerjasama dengan BPJS, itu bisa terlihat di situ. Tanpa harus telpon ke BPJS yang ada di Boya Lali, misalkan. Atau telpon ke perusahaan, manya, faskasnya di mana? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Demikian talk show bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boya Lali, Ibu Maya Susanti, dan kemudian dari Manager HRD Badan Usaha PT EcoSmart Garment Indonesia, dengan Bapak Imam Bakhri, soal sinergi kemitraan BPJS Kesehatan dengan Badan Usaha Patuh Iuran. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, setelah ini kita akan berbincang tentang program pembayaran Iuran secara bertahap atau rehab dan mobile JKN dengan Ibu Maya Susanti. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar Iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru, yaitu rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk, segera ikutan program rehab agar tunggakan Iuran Anda, segera lunas, dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Untuk sesi kedua ini, kita akan membahas tentang program pembayaran Iuran secara bertahap atau rehab dan mobile JKN. Nah, untuk sesi kedua ini, saya tidak akan ngobrol dengan dua orang, saya akan ngobrol dengan satu orang, yaitu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biorali, Ibu Maya Susanti. Nah, obrolannya nanti seperti apa? Silahkan menyaksikan. Oke, ketemu lagi di acara Solo Post Talk Show. Saat ini, saya sedang ditemani oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biorali, Ibu Maya Susanti. Obrolan kita di sesi kedua ini lebih fokus kepada program pembayaran Iuran secara bertahap atau rehab dan mobile JKN. Nah, ini pasti banyak sekali teman-teman di luar sana yang sedang menunggu program rehab ini apa, kemudian mobile JKN ini apa, yang mungkin sebagian orang sudah memanfaatkan, tapi mungkin belum paham nih fiturnya apa saja yang ada di situ. Nah, nanti akan saya bahas dengan Ibu Maya Susanti, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biorali. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Sumi. Oke, Ibu, mengawali obrolan kita, mungkin bisa diceritakan program rehab, pembayaran Iuran secara bertahap. Ini apa, Ibu? Ya, makasih, Mbak Sumi. Jadi, sebetulnya, kalau di, apa namanya, kewajiban kita bahwa untuk mendaftar sebagai peserta JKN, tentu ada hak dan kewajiban. Nah, itu salah satu haknya adalah mendapatkan pelayanan kesehatan, mendaftar, mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi, kewajibannya juga harus tidak boleh dilupakan, yaitu membayar Iuran secara rutin. Karena, kalau tidak membayar Iuran, kalau misalkan pas sedang sakit, ya, sulit pasti, tidak bisa digunakan, karena statusnya menjadi nonaktif. Nah, muncul program Rehab, ini sebetulnya, karena terjadi, kewajiban yang tidak dijalankan secara disiplin. Yaitu, membayar Iuran, tidak, dilakukan setiap bulan. Yang maksimal dibayarkan, setiap tanggal 10, setiap bulannya. Nah, akibatnya apa, dengan tidak dibayarkannya, Iuran secara rutin, ya itu, menjadi statusnya, nonaktif. Nonaktif. Nah, kalau tidak dibayar hanya satu bulan, dua bulan mungkin masih, masih bisa ya, langsung segala dibayarkan. Taruhlah, ambil di kelas tiga, yang per jiwa per bulannya itu 35 ribu, maka hanya membayar 70 ribu. Nah, kalau terjadi kondisi, tidak membayar rutin, dari awal dia mendaftar, ya, dulu kita kan operasional, mulai tahun 2014, itu sudah berapa tahun, sekarang sudah 2021, 8 tahun ya, nah itu tidak dilakukan pembayaran yang disiplin, maka selama itu, tidak mendapatkan pelayanan, yang diharapkan sakit sih, yang bersangkutan, tapi kalau sehat, kalau sakit, maka ya, mungkin kalau hanya batuk pilik, okelah, pergi ke dokter umum, pergi ke puskesmas, tapi kalau sudah penyakitnya yang membutuhkan penanganan spesialistik, ya, tentu menjadi pertimbangan tertentu. Nah, dengan filosofi itulah, maka, masyarakat, ini sebetulnya masukkan juga dari masyarakat, bagaimana pada waktu saya membayar yang tidak rutin ini, yang sampai saat ini menjadi suatu tunggakan, bagaimana saya mendapatkan kemudahan, mendapatkan keringanan. Nah, BPCS Kesehatan, mencoba membuat, men-setting suatu program, yaitu yang diberi nama Rehab, program rencana pembayaran secara bertahap, yang mana tujuannya untuk memberikan keringanan, untuk memberikan kemudahan kepada peserta, supaya pada waktu mendapatkan penanganan kesehatan, tidak mengalami kendala, sehingga tadi disebutkan Rehab itu. Tapi sebetulnya Rehab ini tidak usah dipikirkan, kalau pembayarannya rutin, setiap bulan, tapi okelah kadang suka lupa, suka kesnya, untuk kebutuhan yang lain, sehingga terjadilah seperti itu. Jadi, prinsipnya, ini pembayaran yang dapat diangsur, oleh peserta, oleh peserta dapat diangsur, terhadap tunggakan yang tidak terbayarkan di bulan-bulan sebelumnya. kira-kira seperti itu. Nah, Bu, siapa yang bisa memanfaatkan program Rehab ini? Program Rehab ini, karena ditujukan kepada peserta JKN KIS, adalah yang membayar, atau yang mendaftar secara mandiri, atau kita disebut peserta bukan penerima upah. Jadi, dia tidak secara rutin setiap bulan menerima upah. Masyarakat yang secara mandiri, itu juga bisa mendaftarkan secara mandiri, dan iurannya itu dibayarkan setiap bulan. Ya, setiap bulan. Makanya yang boleh mengikuti program Rehab adalah, peserta yang membayar secara mandiri, atau pekerja bukan penerima upah, atau bukan pekerja. Bukan pekerja di sini itu maksudnya, contoh misalkan seorang notaris, seorang dokter. Nah, itu karena dia mandiri, punya penghasilan secara mandiri, dia mendaftarkan secara mandiri. Nah, itulah sasaran Rehab itu. Biasanya yang mengikuti itu, seperti misalkan dia punya usaha, tapi usahanya ini, apa namanya, kadang sedang tidak bagus, ini yang terjadi seperti itu. Misalkan pemilik-pemilik warung, kaki lima itu, itu juga ada yang kondisinya seperti itu. Atau pedagang-pedagang di pasar, nah, biasanya seperti itu. Itu yang boleh mengikuti program Rehab. Tapi kalau misalkan ada perusahaan, apakah boleh mengikuti program Rehab? Sebenarnya boleh. Tapi karena yang diurusin itu, tidak hanya satu orang atau satu keluarga, tetapi pekerja yang ada di perusahaan tersebut, tentu besarannya juga akan lebih besar. Tetapi kita perbolehkan. Ada perusahaan yang menunggah, tetapi kita waktu tawarkan, ada pembayaran secara bertahap, mereka mau. Sudah ada yang memanfaatkan perusahaan? Sudah ada. Nah, Ibu, bagaimana kalau misalnya ini, mahasiswa, kan rata-rata mahasiswa sekarang itu kan, mereka berpenghasilan. jualan online, atau kemudian, jadi, mungkin freelance di mana, otomatis kan mereka sudah berpenghasilan. mempunyai kesadaran untuk, aku pakai BPCS Kesehatan, ah, kayak gitu. Nah, kemudian ternyata menunggak, karena lupa, apakah kemudian, bisa memanfaatkan program Rehab? Ya, sebetulnya, pendaftaran sebagai peserta CKN ini, kan harus satu keluarga ya. Kalau dia, mahasiswa sudah sebagai kepala keluarga, tentu dia harus bayar istrinya, suaminya, dan anak-anaknya. Tapi kalau mahasiswa tersebut, adalah merupakan statusnya anak, tentu orang tuanya yang akan bayar. Lebih beda, kalau orang tuanya dibayari oleh anaknya, yang punya usaha, boleh saja. Oh, boleh? Boleh saja. Jadi, kalau misalnya? Tetapi prinsipnya, harus satu keluarga. Oke. Ya, jadi, karena mungkin, usahanya sih, mahasiswa ini, dengan bisnis online-nya maju, maka orang tuanya sudah, Bapak, Ibu, yang bayarin saya semua. Oke, tidak masalah. Terus, kemudian, tiba-tiba lupa, selama sekian tahun, tidak akan dibayar. Menikuti program Rehab, boleh. Nah, terus, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Syaratnya apa? Atau bagaimana cara mengikuti program Rehab? Ya, oke. Tadi di awal, Mbak Sumi sebutkan, ada Rehab, ada mobile JKN. Jadi, Rehab, sudah kita kupas tadi. Nah, syaratnya, bahwa dia peserta JKN. Kemudian, harus mendaftar dulu program Rehab. Oke. Ya, jadi Rehab ini terprogram. Harus mendaftar. Caranya mendaftar adalah, bisa melalui mobile JKN. Apa sih itu mobile JKN? Aplikasi. Jadi, bisa di-download di Play Store, mobile JKN, yang usernya, atau operatornya, BPJS Kesehatan. Nah, setelah itu, nanti field-fieldnya itu kan banyak. Banyak. Ada, kita bisa ngecek, status aktif, tidak aktifnya, status tagihan, kemudian, kemudian ada, mau mendaftar peserta JKN, lewat mobile JKN juga bisa. Betul. Kemudian, kita mau tahu pas sedang mobile kemana, rumah sakit, apa saja yang kerjasama, kemudian, fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, apa saja yang kerjasama, di kota seluruh Indonesia itu bisa di-check di situ. Nah, salah satu field-nya adalah, untuk mendaftar mengikuti program Rehab. Itu harus mendaftar lewat mobile JKN. Atau, kalau misalkan tidak lewat mobile JKN, bisa telepon ke call center, 165. Itu 24 jam, kita hunting ada petugas yang bisa mendaftar Rehab, atau kepentingan yang lain untuk tanya tentang BPJS Kesehatan. Syaratnya susah nggak sih, kalau misalnya kita mau ikut program Rehab? Ya, tidaklah. Yang penting saldonya cukup, gitu ya. Saldonya cukup, karena Komiti Program Rehab tentu saja, dia sudah menghitung. Misalkan tanggihan saya berapa lama sih? Satu tahun misalkan. Tanggihannya misalkan berapa? 500 ribu, gitu, satu tahun. Ya, cukupnya misalkan dibayar 5 kali, misalkan, satu bulan 100 ribu, ya nggak masalah, gitu. Ya, syaratnya hanya itu saja sih, satu peserta JKN. Dipastikan bahwa yang bersangkutan menunggak, kalau nggak menunggak, ya untuk apa Rehab, gitu kan? Untuk apa, karena sudah dibayar, gitu. Dan saldo yang paling penting, untuk membayar secara bertahap itu, gitu, mengangsur. Oke, siap. Jadi sebetulnya gambarannya sama kayak, misalnya kita minjem uang lah ya, Bu. Jadi kayak misalnya, cuman bedanya, ini kan menunggak, kemudian kita mengangsur, apa yang menjadi kewajiban kita, menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, angsurannya ini, apakah kemudian dibatasi, lima kali atau enam kali, kalau bahasa kerennya, tenornya sampai berapa lama sih, Bu? Jadi sebetulnya, mau dibayar satu kali pun, gitu ya, langsung boleh. Tapi kita ada syaratnya, untuk peserta yang menunggak, minimal tiga bulan. Jadi kalau tunggaan hanya satu bulan, nggak bisa mengikuti rehab. Oke. Tunggaan dua bulan nggak bisa, tapi kalau tunggaan tiga bulan, itu bisa. Tiga bulan ke atas? Tiga bulan ke atas. Nah, ke atasnya, karena kita sudah beroperasional, lapan tahun, ya kan? Tentu ada loh peserta CKN itu, yang menunggak dari 2014 sampai sekarang itu ada. Tapi kita berikan keringanan loh. Oh, oke. Keringanannya apa? Delapan tahun tunggaan, maksimal hanya boleh membayar dua tahun. Wow. Nama tahun lah keringannya, itu kalau yang lapan tahun. itu semua tunggaan di atas 24 bulan, hanya membayar 24 bulan. 24, bukan 12 bulan, tapi 24, alias 2 tahun. Jadi keringanannya ada, kemudahannya juga ada. Tapi jangan dicobain terus, tunggak 8 tahun. Betul, karena yang namanya sakit, resiko, kita tidak akan pernah tahu. Tapi sorenya apa yang terjadi, kita nggak tahu. Jadi semua masyarakat, semua orang berpotensi sakit. Sepanjang kita tidak mengatur pola makan, tidak mengatur pola hidup, ya resiko itu pasti ada. Jadi tadi saya mengulangin lagi, yang bisa mengikuti program rehab ini, minimal dia menunggak 3 bulan. Jadi kalau masih 1 bulan, 2 bulan tidak bisa. Jadi harus 3 bulan, kemudian ketika ada yang menunggak 8 tahun, BPJS Kesehatan ini masih memberikan kemudahan. Jadi keringanan, Anda tidak perlu membayar tunggakan selama 8 tahun, tapi cukup membayar tunggakan selama 2 tahun. Nah, ini terus kemudian, kapan Bu bisa mendaftar rehab? Mendaftar rehab ini bisa sewaktu-waktu ya. Dalam misalkan, ini hari terakhir di bulan Juni ya. Nanti bulan Juli, besok mulai tanggal 1, sampai tanggal 27. Tahu tanggal 27? Ya, karena 28 lah. Oke, 28. Karena kalau Februari kan masing-masing 27 ya. Jadi kecuali Februari. Tapi kalau bulan-bulan biasa, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Dan itu bisa diakses 24 jam ya. Mobile JKN pas jam 1 malam, buka iseng, buka mobile JKN. Bisa. Terus mau call center jam 2 pagi, petugasnya tidak tidur gitu ya. Jadi 24 jam bisa diakses gitu ya. Jadi sangat fleksibel. Kan kita nggak tahu kan, ada orang yang bekerja di tengah malam kan ada. Kebetulan yang bersangkutan misalkan. Maksudnya bukan bekerja, tapi mencari nafkah gitu di tengah malam itu kan ada. Jadi dia bisanya mengakses, kalau siang ada istirahat, bisa mengakses jam 12, jam 1, jam 2 malam, silahkan gitu, 24 jam. Sedikit mengulangi, Bu. Skema pembayaran kemudian jangka waktu penyelesaian tunggakannya seperti apa? Ya, jangka waktu tunggakan bisa dipilih sendiri ya. Oke. Bisa dipilih sendiri. Jadi dia mau mengangsur berapa kali itu bisa diatur sendiri. Sesuai dengan kekuatan kita ya. Yang penting syaratnya itu yang pertama di atas 3 bulan, atau 3 bulannya sendiri sudah bisa. Kemudian kalau yang lebih dari 24 bulan, ya hanya dihitung maksimal 24 bulan gitu. Gitu kira-kira Mbak Sumiha. Oke, siap. Dan itu setelah dibayar, lunas langsung aktif. Jadi tidak perlu menunggu 14 hari. Oh, beda ketika kemudian kita bikin di awal ya, Bu. Ya, kalau kita mendaftar baru, memang ada waktu 14 hari. Ya, berikan kita waktu untuk ngecek nomor hidup kependudukannya seperti apa, kemudian kita menyiapkan administrasi dan sebagainya. Karena kalau kita bisa bayangkan, seluruh Indonesia jumlah penduduk, kata Bang Roma, 260 juta. Ya kan? Saat ini sudah 88 persen. Ya kan? Berarti kan kita punya server dengan big data. Makanya kita minta waktu 14 hari untuk ngecek-ngecek ya, sampai dengan 14 hari itu, baru peserta boleh membayar. Setelah itu nanti kartu, kartu sebetulnya tidak perlu fisik. Kita punya ada kartu digital ya, setelah mendownload mobile jk.in itu, maka kartu digital bisa dicetak sendiri. Itu lebih fleksibel loh, Mbak Sumi. Jadi kalau misalkan Mbak Sumi, misalkan nanti mau pindah ke mana ya, tetap kerjanya di Solo Post, misalkan rumahnya pindah ke Jogja. Berarti saya vaskesnya pertama, kalau mau berubah harus ke Solo dulu. Enggak. Boleh. Pindah yang di Jogja. Caranya apakah harus ke kantor BPJS? Tidak. Cukup dengan membuka mobile JKN, nanti Jogjanya alamatnya di mana, di situ akan dipilih. Misalkan kecamatannya, mana Sleman, atau Condong Catur. Dokternya siapa saja di situ. Itu bisa dipilih di mobile JKN. Jadi sangat ada banyak kemudahan di situ. Oke, siap. Sebetulnya memang saya sudah merasakan pindah vaskes, Ibu. Dan itu memang harus ke kantor. Itu sebelum mobile JKN ada. Begitu kemudian, saya pengguna aplikasi mobile JKN juga. Dan memang ada fitur semacam itu. Jadi kita mengganti vaskes, itu gampang. Kemudian, nah ini, soal kartu BPJS Kesehatan yang virtual ya istilahnya, Ibu. Yang tidak. Digital. Yang digital. Ini apakah kemudian pihak rumah sakit juga bisa menerima si vaskesnya? Iya. Haruslah. Haruslah. Sekarang ini, malah kita sedang meminimalisir untuk catak kartu. Kenapa? Kita sudah kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Yang mana salah satu fasilitasnya yaitu nomor induk kependudukan sudah bisa diakses. Jadi kalau Mbak Sumi, teman-teman di Solo Post, misalkan pas dapat musibah sakit, berobat di FKTP, maupun di rumah sakit, kartunya ketinggalan atau hilang bahkan sekalipun, yang jelas KTP mesti harus ada lah ya. Nah itu tunjukkan KTP itu sudah bisa dibuka data kita. Jadi itu ini saya informasikan juga ya. Jadi sekarang apa namanya peserta JKN berobat tidak harus membawa kartu, fisik ya, tapi sudah bisa menggunakan KTP. Sepanjang KTP-nya itu sudah terekam baik, sudah online, maka datanya itu sudah bisa dibuka di FKTP, maupun di rumah sakit. Kalau misalkan sudah mendownload mobile JKN, kartu digitalnya. Kartu digitalnya. Ya, kartu digitalnya seperti ini. Jadi kalau misalkan pindah FASKES, kalau kita masih pegang fisik ke kantor PPJS, ganti dong gitu kan. Nah, sekarang tidak. Ini bisa berubah-rubah. Tapi minimal pindah 3 bulan sekali ya. Tidak boleh setiap waktu ya. Tidak boleh setiap hari pindah. Siap, terus ini Ibu, kita misalnya gini, saya sudah mendaftar program rehab. Tapi belum belum, Mas. Terus kemudian tiba-tiba saya butuh nih, Bu. Sakit? Ya, kan untuk biaya untuk bisa berobat gitu ya. Ya. Program rehab ini memang bisa diikuti dengan angsuran yang tanpa batas gitu ya. Tapi manakala kita yang namanya resiko sakit bisa sewaktu-waktu. Sementara di awal tadi kami sampaikan bahwa rehab ini adalah rencana pembayaran secara bertahap. Berarti kan harus sampai harus sampai finish nih. Harus sampai lunas. Nah, kemudian di angsuran ketiga atau keempat atau kelima kebetulan jatuh sakit ya mau tidak mau untuk menggunakan angsuran yang selanjutnya harus dilunasin dulu. Jadi nggak bisa baru angsuran di tengah-tengah terbayar kartu aktif itu nggak bisa. Jadi tetap harus lunas dulu. Diselesaikan. Diselesaikan dulu. Karena memang secara sistem kita mengajak memang harus disiplin membayar iuran. Makanya kita juga ada menyampaikan kepada peserta untuk melawan lupa sebaiknya membayar iuran menggunakan auto debit. Auto debit. Oke. Nah, masuk bu. Pembayarannya kita bisa bayar rehab ini lewat apa saja? Rehab ini itu apa namanya atau channel pembayaran kita itu sudah banyak sekali. Bank-bank pemerintah semua sudah kita kerjasamakan. Bank swasta itu ada BCA kemudian bank-bank yang ada di pemerintah daerah seperti BPD itu sudah kerja-kerjasamakan. Selain itu kita juga ada Indomaret ada Alfamaret kemudian kalau sekarang sudah dengan digitalisasi sangat maju kita ada Tokopedia yang seperti itu kemudian ada Gopay kemudian ada lagi yang baru-baru dana itu saya malah agak kuper itu namanya dana kemudian Isaku itu sudah semua bisa kita gunakan jadi e-commerce yang sekarang sedang booming kita semua sudah kerjasamakan termasuk ada apa nih Finpay kemudian Doku Wallet itu sudah semua kita bayar malah kalau saya nggak salah Circle K yang saya nanya Alfamaret itu sudah bisa jadi kan ini untuk mengantisipasi mungkin bapak sama ibu yang memang dia tidak bisa mengoperasikan digital handphone dan sebagainya pakai mobile itu kan mungkin bisa datang tuh ke Alfamaret Indomaret terdekat sangat bisa ngomong mau membayar rehat angsuran BPCS kesehatan nah itu berarti memang dia dapat bukti bu atau semacam nomor bukti jadi gini setiap peserta JKN dia punya identitas identitasnya itu adalah kartu tapi kartu itu adalah memuat nomor induk kependudukan jadi mana kalau mau sudah mengikuti rehat mau membayar harus tahu dulu identitasnya jadi misalkan misalkan saya itu mau membayar nggak bawa kartu misalkan ke Indomaret bisa dicek lewat nomor induk kependudukan pakai KTP tadi karena dibalik itu ada nomor identitas BPCS atau JKN jadi identitas itu pastikan harus dibawa kan jarang atau tidak banyak orang yang hafal dengan nomor induk kependudukan apalagi ngapalin nomor kartu BPCS yang pemanfaatannya tidak seksibel KTP sehingga harapannya dengan banyaknya channel pembayaran aksesibilitas peserta untuk membayar itu kita mudahkan karena seperti Indomaret Alpamaret di desa-desa kan sudah banyak kemudian BRI sudah nggak ada lagi isu bahwa misalkan di pasar-pasar sudah ada teras ada jadi rasanya sudah kemana-mana termasuk kantor pos pun juga sudah kita kerjasamakan bisa menerima pembayaran yang di setiap kecamatan jadi tinggal datang ngomong saya membayar iuran PPJS kesehatan kemudian nanti kan otomatis disana struknya pasti keluar jangan sampai membayar tidak terima struk itu jangan sampai karena bisa disalahgunakan nanti oleh channel-channel pembayaran kita nah ibu saya dapat informasi bisa membayar di kader JKN kader JKN ini apa jadi selain channel pembayaran yang tadi kita sebutkan kita punya kepanjangan tangan dari PPJS itu kita merekrut kader JKN kader JKN itu adalah warga siapa saja bisa menjadi kepanjangan tangan PPJS tetap dengan kerjasama kita kita fasilitasi dengan aplikasi yang jelas mobil JKN bisa kemudian kita juga ada aparatusnya ada seragamnya ada surat tugasnya jadi kalau misalkan ada peserta mau membayar iuran lewat kader JKN pastikan bahwa kader JKN itu adalah sudah memiliki apa namanya seperti channel-channel pembayaran kalau misalkan BRI itu ada Briling kalau BNI itu ada BNI 46 seperti itu itu harus punya jadi kalau ada kader orang yang mau daftar sebagai kader JKN tidak punya itu kita masih belum okekan karena harapannya peserta itu ada kepastian bahwa tidak disalahgunakan seperti itu jadi ada institusi-institusi yang sudah jelas sebagai channel resmi penerima pembayaran ada berapa kader JKN-nya kader JKN-nya kurang lebih 29 kita wilayahnya area-nya ada yang Boyolali ada yang Klaten jadi dua kabupaten area wilayah kerja kami kurang lebih 29 kader JKN-nya dan itu mereka keliling jadi tidak standby tapi keliling yang mengingatkan Bapak Ibu membayar iuran kecamatan sampai bulan apa yang belum terbayar atau misalkan ke depan biasanya kader JKN ini untuk umur umur tunggakan yang sudah lama-lama gitu loh ditatengin diingatkan Bapak Ibu masih ada kewajiban yang belum diselesaikan dengan membayar iuran JKN jadi seperti itu berarti ini rata-rata kader JKN ini ada di lingkungan sekitar kita ya Bu tapi memang bayangkan kalau misalkan Boyolali ada berapa 26 kecamatan sementara kita dua kabupaten 29 berarti ya memang belum semua belum semua kecamatan tetapi jangkauannya memang apa namanya perlu kita tambah ya mudah-mudahan nanti dalam tahun depan ada kebijakan untuk bisa menambah tapi kan tidak hanya kader JKN saja kan masih ada channel pembayaran yang lain yang tadi saya sebut kantor pos kemudian di pasar juga bisa tiba-tiba lagi belanja ingat aduh nungga di pasar itu maksudnya kalau ada beriling tapi kalau di pasar di mana ada petugas BPJS tidak ada tidak ada petugas BPJS di pasar nah Ibu syarat misalnya ini saya ingin jadi kader JKN selain tadi harus punya fasilitas tadi kayak semacam BDI 46 channel pembayaran apalagi sih Bu yang jelas harus punya kendaraan kendaraan boleh roda 2 boleh roda 4 malah ada kader JKN kita yang sampai bisa beli kendaraan roda 4 gara-gara jadi katur JKN luar biasa dan ini sudah usianya kalau saya bilang sudah lumayan sudah di atas ada yang usia di atas 50 ada luar biasa tidak ada batasan umur tidak ada batasan umur tentu yang sehat fisik kalau misalkan umurnya 25 tapi fisiknya tidak ini kita tidak ini yang disampaikan oke jadi tadi seperti yang disampaikan Ibu Maya jangan coba-coba kemudian menunggak pembayaran atau kemudian membayar lebih dari tanggal 10 karena kita tidak pernah tahu kapan kita harus berubat jadi memang tertib dan disiplin itu memang penting ya Ibu oke nah terus cara Ibu berapa supaya kita tahu berapa sih jumlah iuran yang harus dibayar itu caranya gimana oke download mobile JKN download mobile JKN karena disitu akan tahu kalau kita misalkan tidak menunggak berarti running well sudah bagus ya di jiplin tapi kalau misalkan kita mau mengetahui berapa tunggakan kita maka kita harus mendownload mobile JKN selain juga bisa telepon juga ke 165 call center dan yang paling gampang daripada keluar pulsa mending download mobile JKN ya sehingga kita akan tahu berapa tagihan kita juga ada fitur-fitur yang lain sebetulnya ya fitur tentang covid juga ada kemudian kita juga bisa screening riwayat kesehatan jadi supaya kita tahu apakah kita berpotensi resiko sakit yang kronis disitu ada screening riwayat kesehatan atau screening kesehatan sehingga kalau memang disitu nanti hasilnya adalah sedang nah itu sudah harus hati-hati warning kalau sudah rendah bagus kalau sudah sedang bahkan tinggi nah itu sudah harus segera hubungi ke FKTP yang dipilih hubungi fast class terdekat supaya untuk treatment selanjutnya harus seperti apa nanti dokter lah yang menganemnese jadi aplikasi mobile JKN ini bisa saya sebut satu aplikasi ini fungsinya banyak sekali hanya apa semua sudah direkam semua sudah disiapkan dalam satu genggaman persoalannya jadi gak boleh lupa handphone naruh handphone dimana berarti ya karena kalau lupa naruh handphone mobile JKN nya gak bisa dipakai pasti kan ada pulsanya ya oke sambungan internetnya juga jangan lupa ada pulsanya ada wifi nya oke siap nah oke ini tadi obrolan seru saya dengan kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Ibu Maya Susanti sayangnya kita gak bisa denger pertanyaan dari teman-teman yang ada di luar sana siapa tahu nanti kita bisa menjatuhkan lagi dengan Maya kita bisa tiktokan dengan teman-teman di luar sana saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan yang ada di benak kalian setelah mendengar obrolan saya dengan Ibu Maya nanti bisa kok dituliskan di kolom komentar nanti kita sampaikan kepada Ibu Maya nanti bisa dijawab langsung atau kita nanti pikirkan cara yang pas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya siap saya jawab semua terima kasih Ibu Maya sudah hadir ke solo post talk show hari ini terima kasih sudah menjelaskan soal rehab cara yang mudah untuk meringankan kita yang memang kadang lupa untuk membayar kewajiban ada lagi mobile JKN juga soal aplikasi yang satu aplikasi beragam manfaat banyak sekali manfaatnya itu tadi obrolan saya dengan Ibu Maya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya salam sehat untuk semua salam sehat untuk semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati